Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel Apa kabar semuanya? Akhirnya aku bikin video lagi Dan hari ini videonya cukup spesial Karena ini video yang lumayan berbeda daripada video yang lainnya Hari ini aku bakal ngajak kalian Jalan-jalan ke kampus aku, yaitu Universitas Ciputra Dan hari ini aku bakal ngajak kalian ke satu tempat spesifik Yang ada di kampus aku, yaitu UC Liberia atau perpustakaan kampus aku Jadi kalau misalnya kalian masih mau tau lebih lanjut Nonton terus ya videonya Oke, jadi sekarang kita ada di lantai 2 Universitas Ciputra Dan kita langsung aja menuju ke Leper Sekarang kita lagi ada di lounge Leperi Jadi langus Leperi ini biasanya digunakan untuk ruga, solot-lutu, selama asiswa Kalian tempatnya disini sangat ading dan juga sembuh Jadi disini jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga ketenangan suara ya Di sini kalian juga bisa mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Leperi Atau di Universitas Ciputra Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam di Sileberi Tapi sebelum itu, untuk mahasiswa Universitas Ciputra Kalian harus menyiapkan student card kalian Menggunakan aplikasi UC Student Ini barcode kita yang tadi Sekarang kita udah ada di lounge Leperi bagian dalam Dan seperti yang kalian bisa lihat Disini terdapat area kursi untuk duduk-duduk dan membaca buku serta mengetahui tugas Dan juga terdapat area museum dari Museum Lubuk Wayang Nah, sebelum kalian masuk ke area koleksi Jangan lupa untuk meletakkan tas, air, dan barang harga kalian di loker ini Karena di area koleksi, kalian tidak akan diperbolehkan untuk membawa air, makanan, dan tas Yang kalian lihat sekarang adalah temporary museum yang terdapat di lounge Leperi bagian dalam Dan kalian juga bisa lihat bahwa di area kursi saya Saya ingin di sana terdapat kursi-kursi sehingga kalian bisa membutuhkan tugas dan nyaman Nah, kalau yang ini adalah layanan fotokopi berbayar dan juga nge-print di lounge Leperi Lantai 2 Sekarang kita akan masuk ke ruang koleksi Dan disini terdapat banyak banget buku yang bisa kalian temuin dari jurusan apapun Jadi ayo kita masuk Nah, buat kalian para salon entrepreneur Kalau mau nyari buku rekuensi, bisa di-cari disini Disini kalian juga bisa menemukan buku-buku something lain sesuai dengan kebutuhan kalian Contohnya ada psikologi, kedokteran, bisnis, desain, dan masih banyak lagi Yuk kita lihat Kalau misalnya kalian lagi kesusahan mencari buku, kalian bisa menggunakan online katalog yang disediakan oleh Leperi Yuk kita lihat secara pakainya Oke, jadi aku akan mencari buku komputer grafik untuk persiapan kuliah semester 3 Jadi aku cari Langsung di-search aja Dan bakal langsung muncul buku-buku disini Ini adalah buku yang aku mau cari Dan untuk mencari bukunya, kalian cukup lihat call number-nya Disini call number-nya 006-696 Jadi kita langsung aja ke bagian sana Seperti yang kalian lihat, di setiap lorong library Terdapat angka seperti itu atau call number yang sudah disebutkan tadi Karena tadi aku mencari 006-696 Jadi ini adalah lorong yang akan aku tuju Ini dia buku yang aku cari Sangat cepat dan sangat mudah apabila menggunakan online katalog Sekarang aku mau lihat dulu buku ini Dan kalian jangan khawatir, kalian nggak perlu keluar lagi kok dari ruang koleksi Karena di dalam ruang koleksi sudah terdapat tempat duduk untuk kalian membaca buku yang kalian mau Nah, selain buku-buku, disini juga terdapat audio visual yang dapat kalian pinjam dan gunakan di TV dan DVD player library Kalian juga bisa menggunakan laptop kalian sendiri Tapi ingat ya, tidak boleh dipinjam pulang Nah, di dalam ruang koleksi juga terdapat ruang koleksi referensi Di mana kalian bisa mencari lebih baik buku lagi Yuk masuk ke dalam Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak kalau you celebrate punya maskot? Ini nih maskotnya, namanya lipboard Lipboard ini didesain oleh salah satu alumni di sini dari Influas Cipurta Nah, untuk meminjam buku, kalian cukup membawa buku kalian ke area peminjaman dan jangan lupa untuk mempunyakan KTM Nah, apabila kalian sudah selesai pinjam buku, kalian bisa langsung mengembalikannya di bagian pengembalian koleksi Dan disini kalian juga bisa perpanjang atau mengumpulkan deskripsi kalian Oh iya teman-teman, apabila kalian sudah minjam buku rilai Wery, kalian akan mendapatkan reminder di email sistem kalian untuk mengembalikan buku Dan kalau misalnya kalian telat mengembalikan buku, satu hari saja kalian akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 Jadi jangan telat ya Nah, sekian video hari ini teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian semua ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya